Intro Dampak erupsi Gunung Api Sinabung mengakibatkan sebanyak 6.500 hektare lahan pertanian di Kecamatan Tiga Deket. Sebelah barat Gunung Api Sinabung terpapar abu vulkanik. Akibatnya para petani terancam gagal panen. Inilah kondisi lahan pertanian milik warga di desa Kecamatan Tiga Deket yang terletak di sebelah barat Gunung Api Sinabung. Pasca erupsi yang terjadi pada minggu malam berdampak sebagian besar lahan pertanian milik warga tertapar abu vulkanik yang cukup parah. Tampak abu vulkanik ini menutupi sebagian besar tanaman milik warga yang ada. Dikawatirkan para petani terancam gagal panen. Pasalnya material abu vulkanik yang meniliki tanaman dapat mengakibatkan tanaman gosong dan rusak. Seperti lahan pertanian komoditas cabai dan tanaman bawang milik warga ini. Salah satu petani Rudy mengungkapkan atas turunnya abu vulkanik Sinabung ini. Dirinya mengalami kerugian mencapai 50 persen. Sekibatnya ya kalau daun dulu sudah pasti gugur, bunga, gugur. Jadi kan panen kami sudah pasti gagal. Kalau seperti itu kita mengalami kerugian dong Pak? Sudah pasti rugi. Mencapai berapa persen dulu gitu? Ya sekitar 50 persen. Pak ini biasanya ada bantuan dari dinas terkait dengan dampak abu seperti ini Pak? Biasanya. Selama ini belum ada. Harapan kami ya ya mohon apalah pemerintahnya diperhatikan lah macam kami ini. Kami sudah sering kena abu. Sementara camat 3 deket syukur sendiri menerangkan, dampak abu vulkanik yang terus menggulir desa di sebelah barat Sinabung ini mengakibatkan sekitar 6.500 hektare lahan pertanian milik warga kecamatan 3 deket terpapar abu vulkanik. Pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas pertanian terkait solusi pertanian yang terdampak akibat abu vulkanik diundung api Sinabung. Terdampak abu vulkanik yang terdampak di malam yang mengakibatkan lahan pertanian. dan pertanian warga, khususnya tanaman muda, ada yang rusak parah dan ada yang rusak ringan. Sementara berstatus pada level 4 atau awas, warga dihimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktifitas. Warga juga dihimbau untuk selalu keospada serta menjauhi zona merah gunung api Sinabung. Dari Karu Sumatera Utara, Irwan Siasi Pekulauan.